Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Oke, bertemu lagi dalam acara kesayangan kita bersama, Belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak hebat Surabaya, bagaimana kabarnya siswa kelas 2 hari ini? Oke, ibu harap semua siswa kelas 2 dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar dengan ibu hari ini? Ya, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama. Tetapi, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap ibu Vivien Haryanika Putri, biasa dipanggil Bu Vivien. Saat ini, ibu sedang aktif mengajar di SDN Banyu Urib 3, nomor 364, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Baik anak-anak hebat Surabaya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Yuk, kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana? Sudah siap posisi berdoanya? Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing mulai. Selesai. Baik anak-anak hebat Surabaya, bagaimana? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, untuk menambah semangat kalian belajar hari ini, yuk kita bernyanyi bersama dulu. Jalan-jalan ke Tanah Dali Sungguh indah tempat tamas ya Semua jangan bersedih Mari nyanyi bersama-sama Kau pergi ke Pukal Bali Naik rauh dayung sendiri Kalau hatimu sedih Yang rugi diri sendiri Ayo kita semua Belajar bersama guruku Ayo kita semua Belajar tanpa rasa ragu Ayo kita semua Belajar bersama guruku Ayo kita semua Belajarlah tanpa disuruh Kalau pergi ke Surabaya Naik kereta bayar sendiri Kalau kita belajar Kalau kita belajar Ayo kita semua Belajar bersama guruku Ayo kita semua Belajar tanpa rasa ragu Ayo kita semua Belajarlah sama guruku Ayo kita semua Belajar dengan sungguh Oke bagaimana Sudah semangat hari ini Oke good job siswa kelas 2 Ya hari ini kita akan belajar bersama tentang apa ya Oke bagaimana sudah siap Ya hari ini kita akan belajar tema 8 sub tema 2 Tentang aturan penggunaan huruf kapital Ya Bu Vivian berharap setelah kita belajar bersama hari ini Kalian sudah mengetahui apa saja aturan penggunaan huruf kapital dengan baik Baik anak-anak hebat Surabaya Nah ini adalah beberapa contoh huruf kapital Ada yang sudah tahu? Ya oke good job Coba kalau sudah tahu Ibu akan bertanya sama kalian Nah kira-kira Yang sebelah kanan ini berwarna merah Yang sebelah kiri ini berwarna oranye Kira-kira huruf kapital itu yang berwarna merah Atau berwarna oranye Ya Hmm bagus Good job sekali Yang berwarna merah adalah huruf kapital Oke ingat-ingat ya Ini adalah huruf kapital Oke sekali lagi Nah Ibu punya lagi nih dua huruf Yang berwarna hijau dan berwarna biru Kira-kira huruf kapital ada di sebelah mana ya Oke Ada di sebelah mana? Ya betul Berwarna apa coba? Ya sebelah kiri berwarna hijau Oke good job Ya selanjutnya Coba kalian perhatikan Oke ibu Punyai dua huruf lagi nih Nah Kira-kira huruf kapital yang mana ya Ada yang berwarna biru Dan ada yang berwarna merah muda Kira-kira huruf kapital yang berwarna apa? Bagus sekali Yang berwarna biru Biru Oke Ya Jadi sudah tahu ya Huruf kapital dan huruf yang bukan kapital Oke Jadi memang ada beberapa huruf kapital yang bentuknya sama Dengan huruf kecil Tetapi masih mempunyai perbedaan Yaitu ukuran berbeda Ya ukurannya berbeda Betul sekali Oke Kita lanjutkan Kira-kira Apa yang sedang dilakukan mutiara? Ada yang tahu? Coba No bukan Ayo dicoba lagi Kira-kira Apa yang sedang dilakukan mutiara? Melihat foto? Boleh Tapi coba apa yang lebih baik lagi Mungkin jawabannya Yang lebih tepat lagi Yah betul Mutiara sedang merapikan dokumen Oke Sampai disini dulu Nanti kita akan lanjutkan lagi Setelah pariwara berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama guruku Hai 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 Kembali lagi bersama Bu Vivian Di acara kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Belajar dari rumah Belajar dari rumah Belajar dari rumah bersama guruku Oke Kita lanjutkan lagi ya pelajaran hari ini Ya Tadi kita sudah mengetahui bahwa mutiara sedang merapikan dokumen keluarganya Oke Nah Coba kalian perhatikan gambar dan dengarkan percakapan antara Udin dan kakaknya yang bernama mutiara Dik Dik Kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik Jika tidak bisa saja dimakan tikus dan kecoa Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita Benar kak Benar kak Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik Dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain Nah Itu tadi percakapan antara Udin dan kak Mutiara Ya Mereka sedang asik membahas tentang dokumen keluarga yang harus dirapikan dan dirawat serta disimpan dengan baik Mengapa? Agar dokumen keluarga tidak rusak dan tidak hilang Oke Ingat ya dokumen keluarga itu sangat berharga loh Nah ini dia contoh-contoh dokumen keluarga Ada KTP yaitu kartu tanda penduduk Kalau masih bersekolah KTP kartu pelajar ya Kartu tanda pelajar Kemudian ada kartu keluarga atau biasa disingkat kakak Dan ada akta kelahiran Setiap anak yang lahir mempunyai akta kelahiran Pasti kalian juga punya Nah kalian perhatikan dalam dokumen keluarga tersebut berisi tentang identitas masing-masing orang yang memiliki dokumen tersebut Contohnya KTP atau kartu tanda penduduk berisi tentang nomor, induk, nama, alamat dan lain sebagainya Nah sama halnya dengan kartu keluarga Kartu keluarga pun juga begitu berisi tentang identitas Nih ini adalah contoh kartu pelajar milik mutiara Yang ditemukan oleh Udin ketika sedang asik membersihkan dokumen keluarga Coba kalian perhatikan Pada kartu pelajar mutiara Kira-kira ada tidak ya penggunaan huruf kapital disitu Ya betul sekali hebat Untuk nama mutiara M nya menggunakan huruf kapital Oke good job Jadi kalian harus tahu ya Huruf kapital itu penggunaannya digunakan sebagai huruf pertama Untuk awal kalimat Untuk nama orang Dan nama kota Nah tadi sudah Bu Fin beri contoh ya Untuk penggunaan huruf kapital di huruf pertama nama orang Yaitu mutiara Menggunakan huruf kapital M Bagus Oke Nah ini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya Yuk kita dengarkan bersama Udin Aku punya usul Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini Kita tempel namanya Ide bagus Foto nya pasti lebih menarik Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargamu Kalau begitu biar aku yang menulisnya Sebutkan nama-nama anggota keluargamu Baiklah Namaku Udin Kakakku bernama Mutiara Ibuku bernama Fatima Ayahku bernama Rahmat Oke Itu tadi percakapan antara Udin dan teman-temannya Sehingga Bisa kita coba ya Untuk membantu Udin Menuliskan nama-nama anggota keluarga Udin Yang sudah disebutkan oleh Udin tadi Kakaknya bernama Mutiara Ibunya bernama Fatima Ayahnya bernama Rahmat Oke Yuk kita bantu Udin dan teman-temannya Nah ini dia foto keluarga Udin Kita bantu menuliskan nama Udin terlebih dahulu Kira-kira yang memakai huruf kapital Huruf apa ya Ya betul sekali Huruf awalnya ya Huruf pertama Yuk kita tulis nama Udin Nah Udin Huruf awal nama orang memakai huruf kapital Jangan lupa ya Selanjutnya kita beri nama Ibu Udin Ya betul sekali Yang menggunakan huruf kapital adalah huruf Yep Hebat F disitu ya Fatima Selanjutnya nama Ayah Udin Rahmat Nah memakai huruf kapital di huruf apa Ya bagus di huruf awal Yaitu huruf R Good job siswa kelas 2 Selanjutnya kita beri nama untuk kakak Udin Siapa nama kakak Udin? Ada yang masih ingat? Ya Good job Mutiara Kita tulis disini Mutiara Ya Menggunakan huruf kapital ya Oke Huruf apa yang menggunakan huruf kapital disitu? Ya Betul sekali Huruf M Sudah bisa ya Bagaimana cara menggunakan huruf kapital untuk nama orang? Oke Good Kita lanjutkan Ya Jadi Kita Sudah tahu Huruf kapital itu digunakan untuk penulisan nama orang Contohnya Udin Nah U nya memakai huruf kapital Coba kalian perhatikan disini Kira-kira foto yang ditunjuk Udin itu fotonya siapa ya? Ya betul sekali Foto Udin sendiri Nah Kira-kira menulis nama Udin Yang mana itu? Biru Hijau Atau ungu itu yang betul Atau ungu itu yang betul Kita bersama Belajar dari rumah Bersama guruku Yuk kita lanjutkan lagi latihan soalnya Nah Kira-kira foto yang dipegang Udin Foto siapa ya? Ya betul Ayah Udin Bernama siapa? Ya betul Rahmat Kira-kira penulisan Rahmat yang betul berwarna apa? Warna biru Warna hijau Atau warna ungu Ya Good job Warna ungu Karena huruf kapital ada di awal kata Nama orang Oke Bagus Kita lanjutkan Udin bertanya Ibuku bernama? Kira-kira kalian bisa menjawab Siapa nama Ibu Udin? Ya Betul sekali Fatima Tetapi penulisan Fatima yang betul Yang mana ya? Karena ada tiga di situ pilihannya Berwarna biru Hijau Atau ungu Bagus Siswa kelas dua Hebat Yaitu yang berwarna Biru Alasannya apa ya? Ya Betul sekali Karena Yang berwarna biru Huruf Awal Menggunakan huruf kapital Ingat ya Nama orang Huruf awalnya Menggunakan huruf Kapital Oke Nah yang terakhir nih Kira-kira foto siapa ya? Ya Ya kakak Udin Bernama siapa? Oke Good Berwarna Mahmut Tiara Yang benar Berwarna apa itu? Biru Hijau Atau ungu? Good Bagus sekali Yang berwarna Ungu Jadi kesimpulannya Huruf kapital Huruf kapital Digunakan Sebagai Huruf pertama Untuk penulisan Nama orang Saya ulang ya Huruf kapital Digunakan Sebagai huruf pertama Untuk penulisan Nama orang Tadi kita sudah mencoba Beberapa Nama yang Kita tuliskan Dengan menggunakan Huruf kapital Yaitu nama-nama anggota keluarga Udin Oke Good Job Nah Tugas kalian hari ini Adalah Yang pertama Buatlah Kartu pelajar Dengan identitas Kalian masing-masing Itu Bu Fin sudah beri contohnya tuh Kartu pelajar Nah Kalian bisa menulis Kartu pelajar Kemudian kalian mengganti Nama sekolahnya Dengan nama sekolah kalian Mengisi nama kalian Ingat ya Penulisan nama harus Menggunakan huruf Kapital Ya Bagus Huruf kapitalnya dimana Di awal Di tengah Atau di akhir Ya Bagus Di awal Ingat-ingat ya Nama orang Menggunakan huruf Kapital Di awal Nama orang Oke Bagus siswa kelas 2 Nah Tugas kalian yang kedua Adalah Lengkapilah Kalimat berikut Dengan nama Anggota Keluargamu Nah Disitu ada yang pertama Aku bernama Nah Kalian bisa menulis tuh Nama kalian disitu Yang kedua Ayahku bernama Nah Kalian bisa menulis nama ayah kalian Di nomor 2 Saya tidak tahu bu Nama ayah saya siapa Nah Kalian bisa bertanya kepada ayah secara langsung Atau bisa bertanya kepada ibu kalian Oke Selanjutnya yang nomor 3 Ibuku bernama Nah Kalian bisa menuliskan nama ibu kalian Yang keempat Kakaku bernama Nah Disitu kalian bisa menulis Nama kakak kalian Di nomor 4 Oke Selanjutnya Adikku bernama Nah Jika kalian memiliki adik Kalian bisa menulis nama adik kalian disitu Saya belum Belum Punya adik Boleh dikosongin dengan Garis penghubung saja Oke Ingat ya Pengenulisan harus mengikuti aturan penggunaan huruf kapital Oke Masih ingat kan Good job siswa kelas 2 Ya Nah Coba perhatikan Ingat ya Kita ini Masih ada di masa pandemi COVID-19 Meskipun Berangsur-angsur sudah membaik Alangkah sebaiknya Kita tetap menjaga protokol kesehatan Agar pandemi ini segera berlalu dengan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak minimal 1 meter Menghindari kerumunan Dan Apa? Ya betul Mengurangi mobilitas Jika tidak penting sekali Tidak perlu keluar di rumah saja Ya Kalaupun terpaksa harus keluar Ingat Memakai masker Dan rajin mencuci tangan Oke Dan tidak bosan-bosannya Bu Vivian selalu mengingatkan kalian Agar kalian selalu Menjaga kebersihan lingkungan sekitar Dengan lagu Ketemu Sampah Yuk Kita nyanyikan lagunya bersama Kalau ketemu sampah Diambil Dibuang Dibuangnya Kemana Ketempat Sampah Ingat ya Jika kalian menemukan sampah Walaupun itu sampah kalian Atau sampah orang Sebaiknya segera diambil Dan dimasukkan ke tong sampah Agar kebersihan lingkungan kalian Terjaga Dan terhindar dari Wabah penyakit Dan menghindari banjir Jika musim penghujan Oke Bagaimana Kalian Apakah sudah paham Tentang pembelajaran kita hari ini Ya Ibu harap Setelah menyaksikan Kegiatan hari ini Kalian Bisa Mengetahui aturan Penggunaan Huruf kapital Dengan baik Ya Baik anak-anak hebat Surabaya Sebelum kita tutup kegiatan hari ini Yuk Kita berdoa dulu Agar Kegiatan yang kita Lakukan hari ini Bermanfaat Untuk kita semua Bagaimana Posisi berdoa sudah siap Yuk Berdoa menurut agama Dan kepercayaan kita masing-masing Mulai Selesai Baik anak-anak hebat Surabaya Cukup sekian Kegiatan kita Belajar bersama hari ini Semoga kita semua Selalu dalam Keadaan sehat Dan dilindungi oleh Allah SWT Oleh Tuhan Yang Maha Esa Sampai bertemu lagi Dalam program Kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama Guruku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa